Intro Ya, satu bulan berlalu paska terjadinya bencana gempa di Cianjur Gempa ini banyak memakan korban jiwa ratusan orang Ribuan orang mengalami luka-luka dan puluhan ribu rumah mengalami kerusakan Bencana ini juga mengundang simpati banyak berbagai pihak dari mulai pemerintah, non-pemerintah berbagai alam masyarakat sampai dengan partai politik Hari ini saya berada di salah satu lokasi di wilayah kecamatan Pacet, Cianjur dan bertepatan dengan hari Ibu di tanggal 22 Desember ini saya akan berbincang dengan pengurus partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Cianjur dimana di momen 22 Desember ini di hari Ibu ini beragam kegiatan dilakukan sebagai bentuk kepedilan kepada tokoh-tokoh ataupun korban bencana yang ada di Cianjur saat ini saya sudah bersama dengan dua narasumber ada pelaksana tugas ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dadan Sunanegara gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik sehat lalu ada ketua koordinator rumah keluarga Indonesia Kabupaten Cianjur Ibu Ella Laila Merdiah gimana kabar Bu? Alhamdulillah sehat bahagia Alhamdulillah sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di podcast kali ini ini agak berbeda biasanya kita podcast itu di dalam ruangan ini di luar ruangan kebetulan juga ini saya berada di Posko Bencana Kecamatan Pacet yang didirikan oleh DPD PKS Kompetensi Cianjur sebelum kita mengulas tentang hari Ibu kebetulan tema hari ini itu oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Cianjur itu Ibu tangguh di daerah bencana kita ingin tahu dulu nih seberapa besar kepedulian Partai TKS ketika bencana gempa melanda di Cianjur mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Dadang Pak gimana Pak ketika kemarin pasca kejadian gempa tanggal 21 November itu apa yang sudah dilakukan oleh PKS Cianjur sendiri? iya baik karena memang salah satu jargon PKS itu adalah peduli dan melayani jadi peduli dan melayani ini bukan hanya ketika mendekati pemilu tapi memang ketika masyarakat tertimpa bencana hampir di seluruh daerah PKS itu akan turun kepada masyarakat dan salah satunya adalah ketika terjadi gempa bumi di Kabupaten Cianjur ini dan Alhamdulillah dari hari pertama kita langsung mengumpulkan seluruh relawan PKS dan dari hari pertama itu pula kita membantu masyarakat melayani masyarakat pertama adalah membantu reruntuhan rumah di mana ada jasadnya yang meninggal kita bantu kemudian ada yang terluka kita bawa ke rumah sakit kemudian kita bantu memulai syarat jenazah dari mulai hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya kemudian yang berikutnya adalah melayani masyarakat dari kebutuhan masyarakatnya itu sendiri begitu dan kita bikinkan tenda-tendak masyarakat karena kebutuhan mereka akan harus tinggal di mana kemudian setelah membuatkan tenda-tendaknya kita mendatangkan tim medis untuk mengobati masyarakat yang terluka dari mulai tenda-tendak dari mulai pengungsian ke pengungsian kemudian melakukan trauma healing trauma healing kepada anak-anak kepada orang dewasa ibu-ibu bagaimana caranya mereka ini bahagia dan tidak trauma lagi nah oleh karena itu itu yang kita lakukan dari awal sampai sebulan kemarin dan kemudian kita membantu masyarakat itu merobohkan rumah masjid kita juga membangunkan apa namanya ada tenda sementara ada masjid sementara ada musholat sementara ada majlis taklim sementara itu yang kita lakukan itu diantaranya yang kita lakukan jadi dari mulai proses pencarian korban evakuasi sampai dengan juga pendidikan posko-posko juga iya dan kita Alhamdulillah posko utamanya itu adalah di kantor DPDPKS tetapi ada sembilan titik posko lapangan nah ini Pak bisa jelasin dimana saja itu Pak ya posko lapangan itu yang pertama ada di daerah Sukaresmi yang kedua di Pacet kemudian yang ketiga disini adalah di Cipanas kemudian di Pacet yang disini di Pacet kemudian ada Cugenang ada Cianjur ada Warung Kondang ada Gekbrong dan ada khusus daerah daerah pemilihan tiga jadi seluruhnya ada sembilan dan dengan adanya posko lapangan itu kita membentuk pos posko gerak posko gerak ya posko gerak artinya posko gerak itu adalah rumah layanan masyarakat dimana masyarakat membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita assessment disitu dan kebutuhannya logistiknya kita ambil dari posko utama kemudian kita sampaikan ke posgerak dari posgerak itu masuk logistik itu ke posgerak itu itu sampai dengan hari ini sampai hari ini Alhamdulillah kita masih berjalan sampai kapan nanti PKS akan terus karena kan sudah transisi pemulihan ya sampai kapan sampai memang kita ingin membantu betul-betul masyarakat ini dan kita memiliki jargon 24 jam melayani masyarakat kita kelaini melayani masyarakat betul berbicara melayani masyarakat apalagi warga yang terdampak gempa gue lah mungkin bisa menjelaskan dari rumah keluarga Indonesia dulu apa yang sudah dilakukan untuk RKI itu sendiri di hari pertama kita sudah mulai membuka dapur umum dapur umum utama itu ada di Cianjur itu ada dua dapur umum yang satu lagi di Pacet karena kalau kita mengirimkan nasi ke Pacet itu terputuskan masih terputus ini di langsoran itu jadi Alhamdulillah kita juga disini ada kader-kader yang siap untuk membuka dapur umum jadi ada dua lokasi itu di hari pertama di hari pertama dua pekan pertama nah untuk selanjutnya itu karena ada pembagian pembelian posko itu itu sudah mulai di posko-posko ada dapur umumnya gitu nah terus selain itu juga selain di dapur umum nah hari keduanya saya sendiri sudah mulai ingin tahu lokasi yang ada di luar itu langsung terjun ke bawah langsung ke daerah terdampak ke lokasi karena kita ingin tahu sebetulnya kebetulan mereka itu apa gitu karena mungkin selain nasi bungkus apa yang harus kita berikan untuk mereka yang harus kita bantu itu apa gitu ternyata memang betul pertama kita ke ciruput awal itu ya ke ciruput memang sudah masya Allah gitu ya kiri kanan itu rumah sudah hancur semua bahkan reruntuhan itu sudah menutupi jalan gitu sehingga jalan itu macet perjalanan ke sana dari Cianjur itu tiga jam pulang pergi itu enam jam waktu itu ya di hari kedua itu gitu nah itu selain kita pertama kali mengirimkan ke penyintas itu adalah nasi bungkus 300 kita bawa 300 ternyata yang ya sangat terprihatinkan gitu ya kondisinya mereka tendanya tidak beraturan kemudian tempatnya juga tidak beraturan ada yang di sawah gitu ya bahkan ketika waktu itu saya ke lokasi itu dalam kondisi hujan gitu ada bayi gitu kan jadi kita terpikir dari situ oh berarti kebutuhan mereka itu apa aja gitu jadi setelah itu hari berikutnya kita sudah belanja-belanja nih untuk kebutuhan mereka gitu nah itu untuk selanjutnya itu di dua pokokan pertama saya masih di dapur umum utama gitu di Cianjur dan di hari berikutnya itu sudah mulai pembagian gitu kan ada sembilan posko itu ya jadi kita sudah mulai dibagi-bagi nih untuk ibu-ibunya gitu ya untuk anggota-anggota RKI pengurus-pengurus RKI gitu nah itu sudah mulai disebar ke sembilan posko ini nah disitu kita sudah mulai itu lebih mudah lagi lebih mudah lagi ya iya lebih mudah lagi kita lebih dekat lagi dengan penyintas karena posko itu kan tempatnya ada di lokasi terdampak gitu di sembilan posko ini jadi kita lebih mudah kira-kira kebutuhan mereka itu apa aja gitu saya pun juga baru tahu rumah keluarga Indonesia ini mungkin Bu Ella sendiri bisa menjelaskan rumah keluarga Indonesia ini apa sebetulnya dan tugasnya apa gitu kalau rumah keluarga Indonesia itu istilahnya apa ya tempat produktifnya ibu-ibu gitu jadi tempat berproduk tempat produktifnya ibu-ibu jadi disitu banyak ada juga beberapa apa programnya programnya ada tentang apa kesejahteraan keluarga itu ada disitu ada apa sih namanya parentingnya kemudian ada peranikah itu kita ada programnya program peranikah karena bagaimana kita membentuk suatu keluarga yang sejahtera itu harus diawali dari keluarga ini di bawah langsung Partai Kadilan Sejahtera? iya jadi di Partai Kadilan Sejahtera itu PKS itu ada bidang yang namanya BPKK dan beliau sebagai ketua bidangnya di BPKK itu ada yang disebut dengan RKI rumah keluarga Indonesia sebelumnya juga sempat berbincang dengan ibu Wela kan ada layanan dukungan psikososial itu ya ke fungsi-fungsi gitu kan korban yang terdampak apa yang diberikan juga nah ini untuk layanan kalau awal-awal mungkin kita sebutnya sebagai trauma healing ya tapi ternyata trauma healing itu tidak tepat karena kalau trauma healing itu sudah betul-betul itu harus ada apa sih namanya untuk kebetulan yang memang trauma itu ada penanganan khusus itu baru trauma healing tapi karena ini mencapai semua peningkat jadi disilahnya LDP layanan dengan sosial nah ini LDP ini pasca gempa ya jadi kita mulai selain mereka itu membutuhkan apa logistiknya tapi mereka juga membutuhkan dukungan psikologinya gitu nah itu jadi di LDP ini kita macam-macam ya kegiatannya pertama yang kita lakukan itu adalah untuk anak-anak LDP untuk anak-anak tapi setelah ini tentu ibu-ibunya karena ibu-ibunya itu yang paling berpengaruh kepada anak kalau ibunya gelisah ibunya khawatir itu berpengaruh ke anak karena kan hubungannya itu sangat kuat ya anak dengan ibu jadi kita juga menangani dua segmen ini ibu-ibu dan anak-anak nah ada juga yang selain kita memberikan motivasi kepada mereka kemudian memberikan kepahaman tentang hakikat dari musibah ini gitu kan jadi untuk menyadarkan kembali mereka gitu jadi apa yang harus mereka lakukan kita motivasi kemudian bagaimana mereka itu setelah ini harus mandiri juga kita juga ke depannya ini sedang di sedang di sedang di programkan juga bagaimana kita memberikan pelatihan kan banyak sekali apa masalah-masalah baru di lapangan ini ya jadi menumpuk sampah nah ini salah satu program dari RKI juga itu memberdayakan sampah itu harus di daur ulang kemudian bagaimana kita memanfaatkan sampah itu menjadi sesuatu hal yang berguna nah itu juga pengelolaan sampah insya Allah kita juga akan memberikan pendidikan atau pelatihan kepada ibu-ibu jadi banyak juga ya program yang sudah lakukan ya nah hari ini 22 Desember hari ibu ini tema yang diambil PT Sianjur itu ibu tangguh di daerah bencana mungkin bisa bisa dijelaskan mungkin oleh bu Ella dulu kenapa mengambil tema ini kita mengambil tema ini ya ibu tangguh di daerah bencana karena kita ingin mengapresiasi ibu-ibu dari penyintas ini karena kita juga banyak melihat ibu-ibu yang betul-betul mereka itu tidak putus asa mereka dalam selama di tenda saja kita bayangkan dalam satu tenda itu ada yang sampai 57 tata dalam satu tenda itu kalau misalnya saya sendiri pribadi ya merasakan kayaknya saya gak kuat kalau di dalam satu tenda itu ada 57 tata dua tata saja itu privasi kita nah ini ibu-ibu yang penyintas itu sepuluh ini sudah satu tulang kalau ada sedikit kelas dengan ibu-ibu yang ada suatu pelajaran mungkin pada kembali juga sepatutnya ada pekerja nah ini jadi selain itu juga di beberapa titik itu ada ibu-ibu yang memang mengkoordinir posko bahkan itu ada ketua RT-nya ada ibu-ibunya ketua RW-nya ibu-ibunya gitu ya nah itu mereka menjadi mengkoordinir poskonya itu mereka sampai saya lihat ada di salah satu titik itu ya di sarampan suka warna itu sampai beliau itu saya harus di sini persediaan sudah habis logistik saya harus bicara jadi malah ibu-ibu itu ya subhanallah gitu jadi kita ingin mengapresiasi ibu-ibu yang produktif ibu-ibu yang memiliki tanggung jawab terhadap penduduknya gitu ya terhadap ibu-ibu yang lain gitu nah seperti itu jadi kenapa kita mengambil tema ini karena kita kondisi sekarang sedang dalam kondisi dalam bencana gitu ya jadi kita ingin apresiasi ibu-ibu yang memang kita lihat mereka itu memiliki tanggung jawab yang besar jadi bukan hanya tanggung jawab kepada diri sendiri ya tapi tanggung jawab kepada masyarakat dan kepada lingkungannya oke dukungan dari DPD sendiri iya karena kalau PKS kan bukan hanya berbicara masalah politik saja tetapi juga berbicara masalah pembinaan pembinaan terhadap para anggota PKS sendiri pembinaan terhadap masyarakat maka hal-hal yang sangat kecil itu kita perhatikan salah satunya adalah hari ibu ini ya bagaimana kita mengapresiasi para ibu dan bagaimana kita bisa menjadi seorang ibu yang terbaik dan ternyata kita itu bukan hari ibu saja tapi ada hari ayah ada hari ayah ya kita apresiasi para ayah bagaimana seorang ayah yang baik itu walaupun dia sesibuk apapun tetapi dia sukses bisa mendidik anak-anaknya nah dukungan-dukungan kita ini untuk apa namanya dengan adanya PKK kemudian dibawahnya ada RKI itu adalah salah satunya membentuk keluarga yang hebat khusus untuk anggota PKK nah apalagi sekarang dengan kondisi bencana maka kita ingin mengapresiasi bagaimana mereka ada yang kehilangan anak ada yang kehilangan suaminya mereka sudah kehilangan rumah karena ambruk dan segala macam tapi mereka itu masih tangguh dan bertahan dengan kesabarannya maka kita apresiasi dan salah satu apresiasinya adalah kita memberikan penghargaan kepada para tokoh wanita contohnya tokoh-tokoh wanita yang mereka itu sangat luar biasa melayani masyarakat nah maka kita kasih apresiasi berikan penghargaan ya penghargaan kepada para tokoh-tokoh itu yang memang mereka peduli terhadap masyarakat nah ini hanya disini saja atau serentak kebetulan memang di DPP PKS ya PKS pusat harus mengadakan hari ibu serentak tanggal 22 hanya kebetulan untuk si Anyur ini bersamaan dengan adanya bencana gempa bumi jadi kita kaitkan hari ibu ini dengan ibu tangguh di daerah bencana oke jadi apresiasi ya apa aja kegiatannya kegiatannya disini ada apa namanya ada LDP yang tadi disampaikan pada hari ini ada memberikan apresiasi dengan memberikan penghargaan kepada para tokoh wanita yang ada apa namanya yang melayani masyarakat kemudian juga apa namanya selain LDP yaitu yang membagikan makanan kalau tidak salah yang pacet ini membagikan seribu donat ya begitu pada hari ini dan sebagainya dan ini hampir di setiap posko yang ada di sembilan posko ini sembilan posko itu semua serentak hari ini oke nah bu gimana sekarang hari ibu serentak gitu berarti sudah berjalan hanya satu hari ini kah sebetulnya yang namanya hari ibu tidak hari ini aja gitu ya kita sejak awal juga sudah perhatian kepada ibu-ibu karena memang ini juga kewajiban kita juga ya sebagai bagian dari sebuah BPKK itu bidang perempuan dan ketahanan keluarga gitu nah ini nah ketahanan keluarga ini perempuan dan ketahanan keluarga nah ini untuk khusus perempuan bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk perempuan-perempuan Indonesia khususnya perempuan yang di Cianjur ya nah kemudian juga untuk ketahanan keluarga ketahanan keluarga itu otomatis kan melibatkan perempuannya juga sebagai ibu melibatkan ayahnya melibatkan anaknya gitu ya jadi itu sebetulnya jauh-jauh sebelumnya kami itu sudah memang sudah banyak program untuk keluarga untuk perempuan anak dan keluarga ini gitu kita sebelumnya juga ada program-program pelatihan-pelatihan kemudian seminar-seminar gitu seperti itu seminar parenting seminar keayahan jadi kita bagaimana kita bisa keluarga ini kita bisa bertahan dari berbagai macam ujian nah ini kita sudah di uji di Cianjur ini keluarga Cianjur sudah di uji dengan musibah gempa ini nah ini bagaimana keluarga ini bisa bertahan gitu karena kita perhatikan juga ketika ngobrol dengan para penyintas ini ada yang memang ayahnya itu kuring-kuringan itu bagaimana ini peran ayah nih peran ayah harus dari kita dari RKI juga kita harus mengadakan bagaimana nih ayah itu harus kita jaga juga ya kita lindungi juga kemudian kita beri arahan juga kita binat juga karena apa kuring-kuringan itu karena dari segi mata pencaharian kan di daerah sana itu kan apa ya mata pencaharian itu bertani nah sekarang kan mereka kehilangan kehilangan mata pencaharian apa yang bisa menjadi solusi kita kemarin baru aja dibahas ya bagaimana nih untuk para ayah ya jadi karena di bidang DPD juga ada bidang tani kita mungkin akan melibatkan bidang tani juga ya Ustadz mungkin lebih jelasnya Ustadz yang bisa tentang bidang solusi apa yang diberikan bagi bagi masyarakat yang terdampak karena kan berbicara apa ekonomi gitu kan ke depannya tetap harus bisa bertahan hidup betul ya jadi kita kebetulan di PKS ini ada bidang tani ada juga bidang BPJE ya tentang ekonomi insya Allah setelah sebulan ini kita ingin meng-assessment kebutuhan masyarakat itu apa sih gitu maksud kebutuhan masyarakat itu apa bukan sekedar ikan tetapi bagaimana kebutuhan ini adalah menguatkan mental dan spiritual kemudian dari segi ekonomi bagaimana mereka ini bangkit ya nah inilah nanti ketika memang itu yang dibutuhkan kita akan mengadakan semacam pelatihan-pelatihan kepada mereka masyarakat ya nah mudah-mudahan dengan adanya pelatihan kita bangkitkan kemudian ketika mereka bertani bagaimana kita bangkitkan pertaniannya setelah kita asesmen dan kita insya Allah akan bantu sehingga mereka ini bisa bangkit kembali pasca gempa ini dari segi ekonomi mudah-mudahan tidak ada permasalahan kembali oke harapannya saat ini seperti apa berapa ya pertama sebelum kepada harapan saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak untuk bencana gempa yang terjadi kepada masyarakat Cianjur terima kasih itu khususnya adalah kepada pemerintah daerah kabupaten Cianjur dalam hal ini bupati pemerintah pusat TNI Polri dan seluruh relawan-relawan ya di luar PKS yang mereka itu betul-betul dengan keikhlasannya membantu masyarakat Cianjur yang tertimpa bencana gempa saya ucapkan terima kasih mudah-mudahan kita bahu-membahu bersatu bersama-sama untuk bangkitnya Cianjur kemudian apa harapannya harapannya mudah-mudahan dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan baik oleh pemerintah baik oleh NGO dan dari kami sendiri dari PKS masyarakat ini bisa segera bangkit kembali dari keterburukan bencana gempa amin amin Bola mungkin ada yang boleh sampaikan ya ya padahal sarnya sama ya kami juga mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah yang kami perhatikan itu bagaimana untuk sementara waktu sebelum adanya relongasi dari penyelitian pemerintah itu bagaimana mereka ini bisa terpenuhi maksudnya jangan sampai mereka itu sampai akhir nanti itu terus satu tenda itu beberapa keluarga jadi kita harapkan kepada semua baik alhamdulillah ya saya perhatikan banyak donasi-donasi dari lembaga-lembaga zakat yang lain mereka pendidikan rumah untara yang unian sementara itu sangat membantu jadi sangat membantu apa sih namanya ketahanan keluarga dibanding dengan harus berdesak-desakan beberapa keluarga dalam satu tenda nah ini juga mudah-mudahan dari segi pendidikan juga alhamdulillah dari RKI itu kita menginisiasi sekolah darurat jadi bagaimana anak-anak supaya tidak lepas dari pendidikan mereka tetap berjalan tetap berjalan kita ada 8 titik sekolah darurat jadi kita memasuk juga ATK-nya kebetulan kebutuhan sekolah mereka nah karena juga untuk keluarga semuanya ini segera berakhir mereka sudah memiliki rumah masing-masing walaupun mungkin tidak seperti semula kondisi rumah rumah mereka dan semuanya bisa kesabarannya masih tetap kuat buat kesabaran buat keikhlasan dan kami harap juga kami khususnya bisa semangat biasa memberikan yang terbaik untuk para penyintas untuk keluarga untuk ibu-ibunya untuk anak-anaknya bagaimana supaya kita bisa saling mengingatkan mengingatkan hakikat dari Kutbah ini apa sih jadi mereka supaya dikembalikan lagi kepada Allah dan Alhamdulillah di beberapa titik itu sudah mulai bangkit seperti biasanya di Longkewang itu ya yang Alhamdulillah padarullah Allah memulangkan saya itu malam hari jadi saya bisa tahu kondisi pada malam harinya ternyata di Longkewang ini ada 4 titik anak-anak pengajian pahkil makanya itu kita kebetulan juga Alhamdulillah akan mengadakan LDP diserta Quranic healing untuk ibu-ibunya dan untuk anak-anaknya juga itu ada sekitar 300-300 kakak disana ya terima kasih ibu Ella dari rumah keluarga Indonesia Kabupaten Cianjur Pak Dadang saya ibu ketua DPDPK Kabupaten Cianjur sudah kita berbincang banyak apa yang sudah dilakukan pada saat kejadian Pasca sampai dengan sekarang sampai dengan sekarang momen hari ibu mengambil tema itu mengambil tema itu ibu tangguh di daerah bencana itu sehingga kesimpulannya yang bisa saya ambil bahwa ini adalah misi kemanusiaan sama-sama berharap Cianjur itu bisa bangkit lagi pulih lagi ke depannya insya Allah ya sahabat Cirek itu tadi kita sudah ngobrol panjang lebar dengan Pak Dadang Ketua Pekas Cianjur lalu juga ibu Ella dari rumah keluarga Indonesia terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Wabarakatuh